Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel tentunya guys Oke, di video kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang baru dari update kemarin guys ya Yaitu update V340 Dimana update kali ini membuat kita bakalan bisa menaikkan booster pemain terbaru guys ya Max Rating Pemain Terbaru Dan langsung saja kita bahas untuk penjelasan lebih lengkapnya Dan let's go So guys, langsung saja disini kita bakalan bahas formasi ya Kan formasi guys ya Yaitu Max dan booster pemain terbaru setelah di update Konami guys Nah, disini ada yang baru pastinya guys ya Dimana disini contohnya kita pakai Louis Aroman versi old guys ya Versi lama Nah, disini bisa teman-teman lihat Para pemainnya ada yang naik boosternya Contohnya disini Messi naik guys ya Satu poin menjadi 102 kalau nggak salah Messi ini 101 guys Lalu ada juga seorang risk car naik menjadi 103 Dimana biasanya tidak sampai 103 karena itulah pembaruannya Jadi buat teman-teman semua yang membeli manager pack seperti Tenhag kemarin Lalu siapa tuh kemarin lagi guys ya Arteta itu sekarang udah bisa dikatakan nggak kepake guys ya Karena ya manager standar itu sudah menaikkan rating pemain Contoh lainnya disini adalah seorang pulse call saja guys ya Dimana disini pulse call sini kalau kesalah dia hanya 99 Sekarang sudah menjadi booster 100 Nah, disini kita contohkan guys ya Kita coba ganti manager terlebih dahulu Contohnya disini kita pake Z Zeller versi baru guys ya Yang afinitas serang balik cepatnya hanya 85 Oke Kita coba ganti dulu gaya main timnya menjadi serang balik cepat So, ini dia guys ya Dimana disini otomatis itu booster dari seorang Messi tetap guys ya Karena tidak terlalu signifikan ratingnya turun Yang turun itu hanyalah rich car guys ya menjadi 102 Lalu disini untuk seorang pulse call juga turun menjadi 99 Akibat dari afinitas dari Z Zeller versi baru ini hanya 85 guys Yang mana itu otomatis mengurangi statistik dari pemainnya Contohnya disini rich car ini kan 103 sih Kalau dengan Roman tadi Menjadi 94 untuk boosternya 94 guys ya jadi booster 4 Lalu disini akselerasinya 76 Kontak fisik 84 Dan stamina 92 dengan boosternya Lalu bagaimana jika kita ganti dengan Lewis Lewis dengan Z Zeller atau Jurgen Klopp versi lama Kita coba ganti dulu Ini dia Z Zeller versi lama kita Dengan afinitasnya kan 9 serang balik cepatnya 87 Belepotan guys Nah bisa teman lihat disini Boosternya pulse call juga naik menjadi 100 Lalu disini Wah baterai habis loh guys Lalu disini rich car menjadi 103 Messi tetap 102 Cuman Messi ini ada yang naik guys ya untuk ratingnya Nah disini kita contohkan untuk seorang rich car tadi 94 guys ya untuk agresi kalau nggak salah Nah disini bisa teman lihat guys ya Agresinya menjadi 95 Menjadi plus 1 Ketika kita ganti dengan manager Yang afinitasnya 87 ke atas guys Lalu yang lainnya 76 tetap 84 naik nggak sih Nah stamina nya naik guys ya menjadi Plus 1 dibandingkan yang tadi Contoh lainnya disini adalah Seorang school less juga menaikkan dari segi agresinya Agresinya menjadi 92 guys ya yang lainnya tetap 99 91 Lalu apakah sama dengan manager yang gaya mainnya penguasaan bola Kita coba dengan Louis Aroman yang 87 juga Kita ganti dulu untuk gaya mainnya menjadi penguasaan bola Nah disini kan sama-sama boosternya tetap guys ya 103 untuk seorang rich car Lalu kita coba cek Apakah agresinya sama guys ya menjadi 95 Jadi itu guys ya untungnya sekarang Ada pemain yang ke booster Ada yang tidak contoh yang ke booster disini kan Ada seorang rich car Messi Sama school less juga Dan lain-lainnya gitu guys ya Jadi itu gede ya guys ya Sekarang untuk booster manager pack nya Oke disini kalau temen semua yang Tidak punya manager pack yang tinggi Untuk boosternya Beli aja yang standar gitu guys ya Ke daftar pemain sekontrak Lalu eh kenapa pemain Ke manager Nah sekarang itu Manager Louis Aroman lagi laku-lakunya guys Karena penguasaan bolanya Tetap 88 Yang otomatis itu membuat Pemain menjadi ke booster Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!